Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi disini di jasa marga properti Bisa dilihat dari depan rumah dengan ukuran 6x15 Yaitu disebelah kanan ada carport dengan ukuran 3x5 Kemudian di tamenya juga 3x5 Sekarang kita akan menuju di ruang tamu Di ruang tamu ini berukuran 2x2 meter persegi Sangat minimalis Kemudian disini juga bisa ditempatkan sofa dan juga TV Kemudian disampingnya ini ada dapur Dapur yang langsung ready Dan juga di depan dapur bisa ditempatkan meja makan Jadi kalau mau langsung dihuni Ini ada bisa langsung dihuni Nah disampingnya ada kamar mandi dengan shower dan juga WC duduk Disamping kamar mandi terdapat tempat penyimpanan barang-barang Disini lihat Sirkulasi udara juga masuk dengan baik Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke Kamar belaka Dalahan belaka Jadi karena rumah ini 2 lantai Jadi sisa tanahnya yang 6x15 akan sangat luas sekali sisanya Di belakang ini sisa tanahnya masih tersisa 6,5x6 Jadi bapak ibu bisa menambah bangunan sendiri Karena memang ini konsepnya rumah tumbuh Jadi di belakang bisa untuk ditempatkan 4 kamar lagi Dan masih sangat lega Kemudian kita akan menuju ke lantai 2 Di lantai 2 ini kita akan menjumpai yaitu 2 kamar tidur 1 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utama Di kamar tidur anak dengan ukuran 2 x 3 meter Ini kita tempatkan jendela yang sangat besar Sehingga sirkulasi udara Kemudian udara juga Kemudian cahaya juga masuk dengan maksimal Sehingga membuat ruangan akan menjadi lebih luas Mengingat tempatnya yang minimalis Karena kita konsep seperti konsep apartemen Dan juga kita sistem rumah tumbuh Selanjutnya kita ke kamar tidur utama Dengan lebih besar daripada tempat tidur yang Kemar tidur anak tadi Di sini bisa ditempatkan spring bed Kemudian lemari dan juga televisi Dan juga sirkulasi udara yang sangat bagus Terima kasih